Beralih ke fakta selanjutnya, diduga terpisah dari induknya, bayi orangutan Kalimantan berusia 3 bulan ditemukan tersesat dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Setelah merawat selama 2 bulan, warga yang menemukan serahkan bayi orangutan ini ke BKSDA untuk dapat dikembalikan ke habitat alaminya. Inilah bayi orangutan berusia 3 bulan yang tengah dirawat oleh tim dari Lembaga Rehabilitasi Center For Orang Utan, Adol Cog. Awalnya orangutan ini tersesat dan ditemukan di perkebunan warga, di kawasan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan kondisi yang tak stabil. Sempat merawatnya selama 2 bulan, warga lantas meminta bantuan BBKSDA Kalim dan Lembaga Pencinta Orang Utan untuk menanganinya. Kesehatan bayi orangutan ini pun menurun karena tidak dapat asupan makanan yang cukup. Untuk menjaga kesehatan bayi otan, tim dari Center For Orang Utan pun berikan pengobatan dan nutrisi agar kondisinya menjadi lebih baik. Jadi di sini kami akan memperbaiki pola makan yang seharusnya dari orangutan sehingga mungkin seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya dapat stabil, sehingga dapat menjalani proses rehabilitasi yang seharusnya. BKSDA Kalim pun mengapresiasi warga yang mulai sadar akan pentingnya konservasi. Upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi kini mulai melibatkan masyarakat luas. Selanjutnya bayi orangutan ini akan menjalani pemulihan kesehatan. Setelah dinyatakan cukup sehat, orangutan ini akan menjalani rehabilitasi untuk nantinya dilepasliharkan kehabitan alaminya. Awaludin Jalin melaporkan untuk NET.